Surat An-Nisa' 145 Innal munafiki nafidarkil asfali minanar Sesungguhnya orang munafik itu ditaruh oleh Allah di dalam kerak neraka yang paling dalam Itulah orang munafik Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sedasyat itu Ustaz? Lu iya Kenapa kok sedasyat itu lu? Karena orang munafik itu menyimpan kejahatannya di hati Kalau sesuatu sudah disimpan dalam hati itu harganya mahal Orang munafik itu mungkin dia tidak berzina Mungkin loh Saya tidak mengatakan tidak loh Mungkin dia tidak berzina Tapi orang yang berzina di bawah saat Tidak, kalau dia berzina doang Tidak ditaruh di paling bawah Kalau minum khamer, minum congnyang Tidak di paling bawah Kalau kemudian dia judi, tidak di paling bawah Tapi kemudian ditaruh yang atas-atas itu Tapi orang munafik Itu ditaruh di paling bawah Kenapa lebih parah daripada zina Lebih parah daripada minum khamer Lebih parah daripada kemudian membunuh Munafik itu Kejahatannya itu dengan hati Kejahatan hati itu lebih parah daripada kejahatan tangan Apa kejahatannya? So farasif dia sama Allah Apa itu? Menentang Allah dan membenci Allah dengan hatinya Dan itu lebih parah daripada semua yang dilakukan tangan dan kaki Yang namanya hati itu mahal akhi Kalau tidak percaya Tanya sama orang tata negara itu Orang hukum atau ahli tata negara ditanya Berapa hukum orang yang kemudian mencuri ayam? Malah satu bulan, dua bulan Berzina? Halah lima tahun Membunuh? Paling lama 10 tahun Korupsi ratusan juta? Paling 10 tahun, 15 tahun Tapi orang kalau merencanakan makar di satu negara Hukumannya bisa seumur hidup Kenapa? Karena dia menyimpan kejahatan di dalam hatinya dan pikirannya Dan itu harganya mahal Kalau ada keos, kerusakan Ada kemudian keributan Ada keributan itu Maka kemudian aktor intelektual sama aktor di lapangan Lebih mana? Lebih mana hukumannya? Lebih lama mana? Aktor intelektual atau aktor lapangan? Aktor intelektual Kenapa? Karena aktor intelektual itu menyimpan kejahatannya di dalam hati Masya Allah Kenapa? Hati itu harganya mahal Lihat aja kalau tidak percaya sama seorang ikhwan misalkan Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar akhwat itu Akhwatnya bilang apa? Tidak mau, tidak mau Terus saja dikejar, tidak mau, tidak mau Terus kemudian akhwatnya bilang gini Sudahlah kalau memang kamu itu ngejar-ngejar saya Sudah nikahin saya Tapi tolong ya kamu perhatikan Hatiku tidak pernah untuk dirimu Untuk siapa? Untuk seseorang yang ada di seberang sana Kira-kira ikhwannya mau gak nikahin akhwat itu? Mikir-mikir Ya kan cuma masalah hati lho Masalah hati mahal Mungkin antum akan ngemalah Gak apa-apa, nikahin aja Kan dapat rambutnya Dapat tangannya Dapat tidurnya Tetap gak mau ikhwan Kenapa? Karena walaupun dia kemudian dapat rambutnya Dapat tangannya Kita sepakat hatinya Dia tuh lebih mahal daripada yang lainnya Ya atau tidak? Iya Gak usah dijawab, saya yang jawab Itu yang terjadi Namanya hati tuh mahal Makanya seorang suami Kalau ngeliat istrinya Kalau istrinya gak bisa masak Bedain deng-deng sama elengkuas Sama Ini masak rendang atau elengkuas Nah itu saya juga bingung Itu biasanya masih memaafkan atau gak? Memaafkan Memaafkan Sampai anaknya itu Ya Allah mama Saya tuh makan lengkuas Sama makan rendang Ini pokoknya tampilannya sama nak Itu biasanya memaafkan atau gak? Memaafkan Memaafkan dia Kalau ada seorang suami Ngeliat istrinya Gak bisa kemudian nyapu Ngepelnya Kemudian yang sini basah Yang sini kering banget Sampai kemudian bersihin Kalau nyapu sininya kotor Sininya enggak Masya Allah Maklumi enggak? Dimaklumi Enggak apa-apa Nanti masak catering Enggak apa-apa Ngundang pembantu Tapi kalau ada seorang suami Yang kemudian mendapati istrinya Telah menyimpan cintanya Untuk dirinya dan tetangganya Yang bernama Bambang Sudah beda Yang ketawa berarti namanya Bambang Maka kemudian beda atau enggak beda? Ya beda Lu kenapa? Padahal ketika masak rendang Campur dengan elengkuas Kamu bisa maafin Lu itu kan cuma Kesalahan tangan Kalau kesalahan ketika kamu telah menyimpan cinta Untuk dia dan kemudian untuk Bambang Itu sudah beda Itu hati urusannya Dan urusan hati itu mahal Dan maaf Munafik itu urusannya hati Mungkin dia tidak berzina Mungkin Mungkin dia tidak berzina Mungkin dia tidak minum kamar Mungkin Bisa jadi orang munafik itu Tidak minum kamar Kenapa? Abdullah bin Ube itu Tidak minum kamar Beda dengan Abu Mijan Ashaqafir Radiyallahu anhu Antum tau kan Abu Mijan Tidak tahu insyaAllah Abu Mijan Abu Mijan itu dosanya apa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah ini Akhfasat Kemudian dosanya Abu Mijan Ashaqafir Kenapa? Kenapa? Minum kamar Sampai berkali-kali kan Kemudian dijilir Tapi kemudian Abu Mijan Kemudian kekal Ngelam Tidaklah Beliau bertobat MasyaAllah ya Tobatnya itu luar biasa Tobatnya gara-gara jihan Tuh Pada zaman Nabi itu Seorang peminum kamar aja Masih merindukan jihad Kalau sekarang Oh tidak minum kamar Bacanya kita belum tentu mau jihad Abu Mijan Ashaqafir itu Kapan itu? Ketika kemudian beliau itu Akhirnya apa? Dihukum sama saat Kamu tidak boleh ya Ikut perang ya Karena kamu minum kamar Diikat itu Kediat-diatnya mendengar suara Lengkikan itu Kemudian kuda Suara orang yang berjihad Di jalan Allah Nangis itu Kemudian Abu Mijan Ya Allah Gara-gara minuman laknat itu Saya tidak bisa ikut jihad Tobat Gara-gara tidak bisa ikut jihad Kemudian akhirnya Kelewatan itu Ada lewat Seorang satu istri yang komandan itu Tolong lepaskan saya Nanti saya dimarin Nanti saya sebelum Sebelum perang selesai Saya ikut nanti Balik lagi saya Nah ini apa? Dibuka Oh langsung pakai topeng dia Kemudian dia berperang Dengan luar biasa Saat itu Muslim hampir kalah Dengan kedatangan Dia merubah suasana Merubah keadaan Sampai saat itu berkata Ini kalau Abu Mijan Bukan saya ikat di belakang Ini pasti Abu Mijan Padahal itu Abu Mijan Insya Allah ya Menimum khamar Tapi merindukan jihad Di jalan Allah Nah kemudian Kita kembali ke munafik Karena tidak membahas Tentang itu panjang Di situ kita mendapati Orang munafik Ikhwan mungkin Dia itu tidak minum khamar Mungkin dia tidak berzina Mungkin dia tidak melakukan Amalan-amalan dosa besar Mungkin Mungkin Tapi kenapa kok Tetap Adabnya itu Sepedi itu Ketika di hari kiamat Karena dia menyimpan Kejahatannya Di dalam hati Dan itulah yang disebut dengan tindakan Soversif seorang manusia Kepada robnya Yaitu ketika apa Benci Dan benci dengan hati itu Mengalahkan Kejahatan kelamin Mengalahkan kejahatan tangan Mengalahkan kejahatan kaki Dan yang lainnya Kenapa Kejahatan hati Tidak pernah dibuat ringan oleh Allah Karena orang syirik Dalam masalah niat Itu tidak main-main Karena syirik Dalam masalah niat Dihapuskan amalnya Oleh Allah Dan orang munafik Menyimpan Kejahatannya Di dalam hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton